Oh, bentar, bentar. Kenapa ada suara ketok-ketok, guys? Eeeeh, permisi. Eeeeh, kamu ngapain, Dek? Dek, ini udah malem, Dek. Ayo, Dek, jangan ketok-ketok dong. Aku nggak bisa tidur nih, Dek. Ini anak kenapa sih? Eh, kamu anaknya siapa kamu, ha? Kamu bakal aku laporin ke emakmu yang sering beli bakso. Kamu sering beli bakso, kan? Gua laporin lu banyak makan micit, ya. Pergi lu sekarang. Ayo, pergi lari ke emak. Well, itu adalah intro yang bagus. Welcome semuanya ke Bakso Simulator lagi. Di kota bakso ini, di mana penjual baksoku udah mau pulang lagi. Well, udah lama kita nggak main game ini, guys. Dan harusnya, karena ini udah update, harusnya ada quest baru. Ada questnya Pak Polisi. Aku pengen jalanin misi ini, jadi pertama-tama kita harus pergi ke kantor polisi dulu buat ketemu sama Pak Riaf, kurasa ya. Hello, Bapak Riaf. Kok nggak ada sih orangnya? Eee, Bapak Riaf. Ini nggak bisa dibuka pintunya. Bapak Riaf tidak ada di kantor polisinya, guys. Kira-kira dia di mana ya? Aku harus cari keliling kota dulu, kah? Di toilet sini mungkin? Atau mungkin di bawah patung bebek raksasa ini? Oh, ternyata dia di sebelah supermarket, guys. Kamu kenapa di sini, Riaf? Halo, bagaimana kabarnya? Saya baru selesai mengurus dokumen-dokumen pemindahan seser ke penjara pusat. Sekarang saya ingin mengirim senjata alien ini ke kantor pusat untuk menjadi barang bukti. Lah, bentar. Itu senjata alien apa? Kok kira apa saat terbang mainannya anak kecil, guys? Seperti yang anda ketahui, senjata alien ini sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Untuk menghindari hal seperti itu, makanya senjata ini akan dipiksa oleh tim khusus. Oh, apa? Oh my God, ada ledakan, guys. Hei, apaan itu, Pak Riaf? Hah? Hah? Suara apa itu? Ya ampun, ini polisinya juga panik, guys. Ini tidak membantu. Saya harus pergi ke sana untuk cek. Tolong jaga senjata ini sebentar, ya. Eh, Pak, jangan dititipin aku, Pak. Ntar hilang gimana. Aku nggak berani tanggung jawab, Pak. Membawa senjata ini ke hal yang saya tidak tahu bukanlah hal yang bijaksana. Well, kita dititipin senjata alien. Rasa kita bisa ambil. Senjatanya lumayan bagus, I guess. Eh, aduh. Aduh, aduh. Nggak sengaja meledak. Aduh, aduh. Ketekan kan, ya ampun. Eh, bentar. Jangan, tapi kena... Ya ampun, guys. Kayaknya aku nggak sengaja nembak, deh. Pak, Pak Bakso, kenapa kamu malam-malam ada di taman, Pak Bakso? Dasar bodoh. Kenapa kamu nggak tidur aja seperti hari-hari biasa? Aduh, sakit banget. Aku kayaknya kena tembak, nih. Tadi aku lagi di jalan dan tiba-tiba ada peluru yang entah dari mana datang ke jalan. Aku tidak sempat menghindarinya, jadi sekarang aku begini. Well, bisa hindarin peluru sih adalah hal yang hebat, ya. Nggak mungkin bisa, lah, Pak. Aduh, bakiku sakit banget. Bagaimana ini? Kalau seperti ini, aku tidak bisa bergerak lagi. Oh, no. Oh, no. Baru Mbak Soko, gimana ini, guys? Ntar bisa. Nggak cuan. Apakah ada rumah sakit atau dokter di daerah ini? Kau bisa bantu cari nggak? Aku pulang ke rumah dulu untuk pesan korban, ya. Nah, katanya nggak bisa jalan. Weh. Ternyata, ternyata merangkak, guys. Maaf, aku sudah suzon. Kukira bakal jalan, tapi... Dia merangkak. Oke, aku harus cari dokter. Ini bukan waktunya untuk tertawa. Bodoh naik di... Dokter, dokter. Rumah sakit di mana ini? Ini kota bakso, bukan kota rumah sakit. Pak, bapak tahu rumah sakit terdekat nggak, Pak? Eh, di kota ini mana-mana rumah sakit, Kocak? Udah, pergi ke prater polisi coba minta bantuan. Bener juga, loh. Aku harus pergi ke Pak Ria, Fresh. Guys, aku harus minta tolong mungkin pinjemin mobilnya supaya kita bisa pergi ke kota lain, gitu. Kalau nggak ini, bapak bakso nanti meninggal. Oh, no. Aku nggak mau bapak bakso meninggal, guys. Nah, nanti kalau misalnya bapak bakso meninggal, siapa yang bakalan cuanin wawong bakso ku? Hey, Anda kemana aja? Tadi kan saya minta jagain bentar. Kemana Anda mau yang tinggalin aja? Tidak tak berbahaya seperti itu. Untungnya tidak diambil orang lain. Kalau iya, kami tambah masalah lagi. Ya, maaf, Pak. Nggak sengaja. Yaudah lah, nggak apa-apa. Tau juga ya, saya langsung menyuruh Anda untuk menjaga itu. Ngomong-ngomong mengenai ledakan yang tadi, ternyata asal ledakan itu hanya dari anak-anak yang main kembang api. Waduh, kembang api ledakannya kayak tadi itu ya. Keren. Salah satu yang tanya itu si bocah oke. Kemarin kita ketemu bersama. Pas ditanya, dia malah bales. Hah, hah. Terus? Yaudah lah, tidak apa-apa. Selamat tidak ada yang terbuka. Eh, bentar. Omong-omong terluka. Baru ingatkan sampean. Pak Baso, ku kena tembak senjata alien. Tadi, tadi tuh skenario-nya. Lagi jagain senjata. Terus tiba-tiba ada alien. Gerupu senjata aku nembak Pak Baso. Dan sekarang Pak Baso lagi sakit, Pak. Apa? Gak kamu sakit dan kalian ingin pergi ke rumah sakit? Rumah sakit ya? Hmm. Mohon maaf, tapi di kota ini udah nggak ada rumah sakit. Kota terdekat dari kota ini adalah Waktep Town. Tetapi seingat saya juga tidak ada rumah sakit di sana. Ya ampun rumah sakit. Emang nggak ada yang pernah sakit apa di kota-kota ini ya? Yang ada rumah sakit itu di kota satu lagi. Tetapi kota tersebut sedang dikarantina oleh divisi supernatural detektif. Karena banyak sekali makhluk-makhluk yang kabur dari area tersebut. Sehingga mereka terpaksa menutup akses masuk dan keluar. Hmm. Gimana ya? Seandainya dokter itu masih ada. Dok, dokter siapa ini? Oh. Mohon maaf. Lupakan aja yang saya ngomong barusan. Saya akan coba bantu cari bantuan. Tetapi mungkin agak lama ya. Sementara Anda menemani rekan Anda dulu saja. Hmm. Pak Riaf menyembunyikan sesuatu dariku guys. Dokter siapa yang dimaksudnya? Akan aku cari tahu sendiri. Kita bisa lihat di quest. Ya ampun malah ke tempat Pak Bakso-nya. Pak Bakso, apakah kamu? Udah fine-fine aja. Lah udah bisa berdiri. Tadi aku udah melakukan pertolongan pertama. Ngomong-ngomong bagaimana? Kamu udah nemu rumah sakit. Belum nih. Gak ada rumah sakit di kota-kota ini. Apa? Tidak ada rumah sakit. Lalu kota polisi tersebut dia sedang mencari bantuan tetapi agak lama. Aduh. Jadi kita harus menunggu aja kah? Aku bener-bener gak bisa kerja nih kalau gini. Mahal banget ya. Aku repotin banget. Kita jadi gak ada duit masukkan sampai aku sembuh. Yaudah deh. Ajarin aku gimana Pak? Aku bisa masak bakso easy kan ya. Cuma masukin bakso. Masukin duit. Iya. Duit ini yang bakso mahal. Sultan. Seandainya ada cara lain yang lebih cepat. Bahwa secara supranatural pun juga gak apa-apa sama bisa sembuh. Secara supranatural katamu ha? Hmm. Siapa disini yang ahli dukun? Well mungkin kita bisa cek di quest guys. Eh. Ini siapa ha? Ada mbak-mbak penyihir seksi. Mbak-mbak penyihir seksi. Aku tidak pernah bertemu dengan mbak ini guys. Kira-kira dia siapa dan ada di mana? Apakah mungkin ada toko-toko baru gitu yang aku belum lewatin? Ini toko cat. Harusnya bukan penyihir kan? Terus ini instrumen juga bukan. Toko sebaguna. Gak ada guys. Ini yang mana yang penyihir? Pak. Bapak tau tempatnya penyihir gak di kota ini Pak? Oh. Kalau penyihir mah. Itu di toko sebrang itu. Tinggal masukin aja tokonya. Hah? Toko sebrang? Toko sebrang ada siapa? Ini warung Pak. Ini bukan penyihir. Bukan-bukan. Yang ada di pertigaan itu tokonya. Hah? Pertigaan? Bentar. Ini pertigaan. Terus tokonya ada... Ada ini. Ini toko tutup gini. Apaan yang ada penyihirnya? Bapaknya ngacoy. Ini mana ada? Gak bisa masuk. Kocak. Apakah mungkin... Oh. Tembus. Wah. Ada mbak-mbak penyihir cantik. Hai sayang. Ada yang bisa aku bantu? Oh my god. Aku dipanggil sayang. Jadi malu. Hmm. Rekanmu terluka karena tertembak peluru alias. Dan tidak ada rumah sakit di kota ini. Makanya kamu datang ke aku. Hmm. Sepertinya aku dapat menolongmu. Tapi aku memerlukan sapu ajaibku. Agar aku bisa mengeluarkan kemampuan sirku. Sayangnya aku kehilangan sapuku sejak kemarin. Bisa kakakmu membantu aku mencari sapu ajaibku? Sapu ajaib? Ini yang sakti aja gak bisa nyari sapunya sendiri. Mana aku? Ini apaan ini? Plek dokter. 6 juta. Kepala pumpkin. 6 juta. Gila. Eh. Apaan ini? Ini sapunya guys. Woy. Mbak. Mbak ini niat nyari atau kakak sih sapu orang disini kok? Wah. Terima kasih sayang udah menemukannya. Baiklah. Sekarang kamu bisa membawa orang sakit itu kemari. Aku akan segera menjalankan ritual penyembuhan. Woh. Ritual penyembuhan guys. Wih. Bentar. Kenapa panggernya bisa turun? Panggernya otomatis. Oh my God. Teknologi tinggi guys. Oh. Ritual penyembuhannya ternyata ada di sumur. Oke. Selanjutnya. Eh. Jajaj. Didorong ke sumur. No. Cuanku. Pembuat cuanku. Dia. Dia sudah meninggal guys. Ditelan sama suek. Itu. Kepalanya noles. Wow. Aku udah gak merasa sakit. Bagaimana? Kembali sehat seperti semula kan? Wah. Terima kasih banyak. Semua rasa sakit tuh hilang dan tubuhku jadi lebih sekar. Tapi caranya gimana? Dan kenapa kamu lempar aku ke sumur ini? Sumur seperti ini udah dibangun sangat lama. Dan hampir semua kota besar ada. Dan setiap sumur ini memiliki energi mistis yang sangat kuat. Sehingga banyak makhluk astral yang tertarik dan menjadikannya tempat tinggal. Kebetulan arwah yang menempati sumur di kota ini adalah arwah seorang dokter yang baik. Dia mencampurkan pengetahuan penyembuhannya dan energi dari sumur. Sehingga sumur ini memiliki kemampuan penyembuhan. Oh, begitu ceritanya. Mantes tadi pas masuk rasanya ada yang keluar dari tubuh saya. Tetapi yang penting satu badan saya ini cembuh total. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama ya. Tapi tolong jangan panggil saya, Ibu. Pengennya dipanggil sayang kali, guys. Oke. Sekarang saatnya aku kembali bekerja. Enggak sih sebenarnya. Ini udah malam sih, Pak. Apalagi setelah melihat kontribusi dan kerja kerasmu. Oh iya dong. Tentu saja. Kamu udah membelikan buku-buku biar aku meningkatkan kemampuan masak. Kamu udah membuat gelobak kita makan bagus. Kamu udah mendapatkan aku resep-resep baru. Kamu udah mendapatkan aku tiga ruku untuk menjual bakso kita. Oke, puji-puji terus aku. Aku harus pujian. Kamu udah mendapatkan penghargaan dari bari kota. Melihat semua itu, aku harus lebih semangat lagi. Kayaknya udah bisa dibilang kalau kita memiliki usaha bakso terbaik di muka bumi ini. Terima kasih banyak ya. Sekarang saat dia balik bekerja. Wih, chapter 4 selesai. Dia didorong ke sumur, guys. Ini terlihat seperti pembunuhan ya sebenarnya dari jauh. Tapi ternyata disembuhkan. Let's go, guys. Chapter 4. Bakso simulator kita udah selesai. Dan sumurnya sekarang udah nggak ada pagar. Ini lukisannya berdiri. Oh my God, mistis. Dan ya, ini sumurnya bisa menyembuhkan katanya. Tapi ini sumurnya nggak ada isinya. Ini sumur kering. Well, mungkin itu adalah rahasia kemistisannya ya, guys. Harus kering sumurnya, oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat quest di sini. Itu ada seorang yang baru. Kira-kira siapakah itu, guys. Kita bakalan cari tahu. Tapi itu bakalan kita lakukan nanti, oke. Di episode Basu Simotor yang selanjutnya. Jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Kalau misalnya kalian enjoy. Lemparkan kamu pergi ke... Siapa namamu, Pak? Yang minta sempak dulu. Ya, ke orang ini. Oke. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan ya. Thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye, guys. Tarik out troll-nya. Tarik out troll-nya.